Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Desi Arianto Bersama Dialog Orasi Semua Bisa Bicara Di sini Sampai 1 jam ke depan Misalnya kita akan membahas Berkait dengan UMKM di Provinsi Jambi Telah hadir di tengah-tengah kita Para penggiat, para pakar Pemerhati untuk UMKM yang ada di Provinsi Jambi Langsung saja kita sapa Bersama Pak Profesor Samsu Rizaltan Selamat siang Selamat siang Apa kabar? Alhamdulillah Bapak ini fresh terus nih? Nah yang hidup itu yang penting kan fresh Kalau uang dicari terus Freshnya gak bisa dicari Ada kolobu Di kolobu itu kuncinya ya Kalau uang kurang kita jari Betul kan? Oke Beliau adalah akademisi dari Universitas Jambi Yang nanti kita akan mengupas banyak Terkait dengan UMKM Dan beliau juga Toko ekonomi Provinsi Jambi Kemudian Ini juga Sudah hadir tengah kita Abang Yang lebih akrab nih Abang Kamaldin Habis Dari Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi Gimana kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Amin Ini juga nih Termasuk Pak Komoda Politisi Yang selalu Memberikan kecerian Karena Setiap kali orasi Mengundang Itu tidak ada kata tidak Bagi beliau Apalagi terkait dengan UMKM yang nanti akan kita bahas Karena beliau pernah berpesan Kapan milahkan bahas UMKM Nah ini Waktu yang tepat untuk Membahas UMKM-nya Mungkin kita langsung saja Prof dulu Ya Oke Prof ini Sudah kemana-mana jalan Sudah sering turun Bahkan sering berdiskusi Berdialog Kondisi UMKM kita ini Kalau menurut pengamatan Prof ini gimana sekarang? Hujan Jadi Kalau kita lihat Secara makro Tidak bisa dimungkiri Bahwa Usaha mikro Kecil dan menengah Yang kita singkat Dengan UMKM Itu memang Berkembang sangat besar Ini tidak Kita lihatlah Di kota Jambi Dulu Mencari kafe Kayak gini Kan tidak ada Sekarang sudah Banyak kafe-kafe Jadi itu Kita sebut dengan UMKM Di sektor Makanan Bukan di sini saja Sepanjang jalan Misalnya Di Di kota Jambi Di Montri Di Tehok Belum lagi Pecel lele Dan macam-macam Dan pada Umumnya Itu dipenuhi Oleh UMKM Pelaku-pelaku UMKM Itu Ada di Beberapa Sektor Ada di Makanan Ada di Jasa Yaitu Ada di sektor pendidikan Ada di pertanian Dan macam-macam Jadi berkembang itu Berkembang sekali Jadi itu Menunjukkan bahwa Perekonomian Kita Itu tumbuh Jadi kan UMKM ini Sebetulnya Tumbuh Karena ada Demand Jadi karena ada Demand Demand itu artinya Ada masyarakat Diminta Orang gak berani Untuk bikin cafe Kayak begini Kalau demandnya Gak ada Ini kan hitung-hitung Bisnesnya Jadi ada demandnya Baru orang minta Demand itu Artinya Penduduk berkembang Pendapatan berkembang Muncul inisiasi Daripada Entrepreneur Kalau begitu Saya ciptakan Keuntungan Melalui UMKM ini Begitu juga Kalau kita lari lagi Ke kebobatan-kebobatan lain Apakah di Bumo Apakah di Kerinci Dan segala macam Terlalu gampang Kita melihat Perkembangan Kompa itu Sudah Menjamur Yaitu UMKM Termasuk UMKM Dalam bidang industri kecil Yaitu Industri kecil Sekarang sudah banyak Itulah kira-kira Sekilas Gambaran Tentang Perkembangan UMKM kita Jadi Secara unik Kalau di Indonesia Itu hampir 95% Yaitu Dari industri Itu adalah UMKM 95% Indonesia Kalau kontribusi UMKM ini Indonesia Itu sekitar 65% 65% Dari PDB Produk Dari UMKM Kira-kira Jambi Kira-kira Kayak gitu Karena ekonomi Jambi Bahagian Daripada ekonomi Indonesia Kira-kira Ekonomi Jambi Itu ditumbuhkan Dikembangkan Dikembangkan Oleh kontribusi UMKM Nanti kita akan ukur Pada pembicaraan kita berikutnya Kira-kira UMKM ini Telah berkembang dengan baik Jadi saya pikir begitu Nah berarti kontribusi UMKM yang begitu besar Tentu akan bawa pengaruh ya Pak Dengan kehidupan Perekonomian di Jambi Secara umum Betul Nah tetapi Sepertinya Enggak 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 terlihat Kasat mata Pelaku-pelaku itu Apa Apakah ini ada Semacam dalam tanda kutip Terabaikan mereka Atau gimana itu Kira-kira Enggak juga Enggak juga Kita bisa lihat Kalau unit UMKM Itu berkembang Itu Berimplikasi kepada Penyarapan tenaga kerja Berarti tenaga kerja Makin banyak Pada UMKM Tetap Berada pada Sekretan informal Cuman kita ini Belum diukur mungkin Belum diukur Tapi gak bisa dimungkiri Sebut aja lah Misalnya Apa nama kita ini KV apa kita KV de Vati Itu berapa tenaga kerja Kita ada Sekitar 15 orang Di sini Bekerja di sini Betul kan 15 orang Nyerap tenaga kerja Kalau yang seperti KV de Vati ini Ada misal Sebut aja lah 20 20 kali 20 Berarti 400 orang Yang bekerja Pada kafe Seperti ini aja Gitu ya Nah Pertanyaannya sekarang Kalau begitu UMKM ini Membantu Perekonomian Dalam Menciptakan Kesempatan kerja Kalau kesempatan kerja Tercipta Pengangguran turun Kalau kesempatan kerja Tercipta Pengangguran turun Maka otomatis Pertumbuhan ekonomi Kita Akan menggeliat Melalui Sumbangan Dari UMKM Tentu Pemerintah Mengukur Nanti ini Diukur Berapa Sesungguhnya Dampak Pengembangan UMKM Ini terlalu Pertumbuhan Ekonomi Jambi Sekarang tumbuhnya Sekitar 5,2% Nah Berapa kontribusi Dari UMKM Dari Kalau Indonesia Sudah saya gambarkan Tadi Sekitar 65% Daripada PDB PDB Produk Universiti Bruto Indonesia Itu dari UMKM Saya pikir Mungkin di Jambi Sekitar Sekitar Sekitu Juga Bukan Dia Justru Semakin Nampak Hanya Persoalannya Adalah Kemungkinan Karena UMKM Kita Belum Begitu Berkembang Betul Jadi Mungkin Tingkat Pendapatan Pegawai-pegawai Ada UMKM Ya Mungkin Adanya Di bawah Upan Nimo Itu Yang tugas Kita Kedepan Ya Dan itu Suara Pak Apis Ini Yang Diperlu Agak Dipertajam Lagi Di PRB Di PRB Dipertegaskan Lagi Saya pikir Begitu Mungkin Langsung Ada Ini Bang Apis Kan Di Komisi Satu Itu Menangani Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat Masuklah Di situ UMKM Perkembangan UMKM Itu Seiring Juga Dengan Keberpihakan Dari pemerintah Dalam ini Penganggaran Untuk Kemajuan UMKM UMKM Yang di APBD Atau bagaimana Bang Apis Kalau kita Pasal Pembahasan Diga Penganggaran Terkait Masalah Perhatian Pemerintah Terhadap UMKM Itu Semenjak Bulu Sekarang Ada Program Dini Sakyanya Terkait Masalah UMKM Dua tahun Berturut-turut Kita Memberi support Support Pendanaan Pada UMKM Seprovinsi Jambi Di tahun 2023 Kemarin Saja Itu Kurang lebih Tiga ribuan Yang mendapat support Tiga ribu Pelaku UMKM Yang mendapat support Dari APBD Support APBD Memang Seleksinya Seleksinya Atau Mereka Mereka Daftar Di website Dinas UMKM Kemudian Ada Tim Paktual Kelapangan Terkait Maksudnya Pak Pemusul Apakah Memang Ada Usahanya Atau Menusarat Nah itulah Yang Ditetapkan Jumlah Penderima Dan Dan Melihat Daripada Support Pemerintah Memang Belum Bisa Merubah 100% Soalnya Itu Permodalan Di UMKM Tetapi Selaku Pemerintah Dan kita Pengayun Masyarakat Yaitu Sudah Cukup Perhatian Mokannya Kita Bisa Memang Up Bisa Berubah Itu Secara Drastis Jika Tidak Punya Kemampuan Kalau Mereka Misalnya Mereka Kecil Pedagang Yang Tidak Memproduksi Sesuatu Benda Mungkin Jual Manisa Jual Gorengan Nah itu Kisarnya Mungkin Yang diperlukan Alat-alatnya Alat goreng Bahan Bakunya Untuk Digoreng Itu Yang kita Bantu 5-5 Juta Maksimal 20-20 Juta Nah beda Dia memang Misalnya Mempunyai Suatu Produk Produk Yang memang Ditek Bunuhnya Yang mungkin Produk itu Bisa Masuk Pangsa Pasal Misalnya Produksi Abor Abor Kripi Pisah Misalnya Kripi Pisah Atau Mungkin Memang Produk Bahan Jadi Seperti Seperti Bati Bati Memang Memperlukan Tenaga kerja Yang cukup Banyak Kemudian Juga Peralatan Yang Juga Harus Bisa Menopang Memperlancar Produksinya Kemudian Meningkatkan Produksinya Itu Mungkin Seran 20 Juta Nah Ini Perhatian Kita Nah Kemudian Dalam Itu Juga Ada Evaluasi Evaluasi Dari Apa Yang Kita Bantu Itu Sejauh Mana Bisa Meningkatkan Dari Penghasilan UMKM Tersebut Apakah Memang Kita Bantu Itu Bisa Menambah Volume Produksi Atau Mungkin Menambah Ada Bentuk Pemasan Atau Produk Baru Yang Perlukannya Nah Kalau Memang Ini Berlanjut Saya Kira Perbantan Kita Terkait Masalah Kur Terbuka Kita Hanya Satu sumber Dena Dari APBD Aja Kita Hanya Stimulan Sempatnya Stimulus Kepada Masyarakat Kita Nah Ini Dan Saya Juga Berharap Pemerintah Kedatang Juga Tetap Mempertahankan Ini Karena Di 3000 Misalnya Setiap Tahun Yang Kita Berikan Itu Belum Bisa Mengcover 100% Belum Bisa Karena 11 Kabupaten Kota Yang Ada Di Prodisi Jabi Yang Disampaikan Bisa Bisa Menyumbang Sekitar 65% 65% Nah Itu Misalnya Domestik Kita Jadi Belum Tercapai Kalau Satu Hanya 3000 Setiap Tahun Yang Kita Stimulus Untuk Pemerintah Ini Lanjutkan Baga Memang E-Camp Bank Sekarang Masih Bertahan Atau Berita Baru Inilah yang Bisa Menyentuh Langsung Kepada Masyarakat Kita Ini Yang Kita Masa Depan Prodisi Jambi Nah Gitu Oke Baik Nah Mungkin Kembali Ke Prof Ini Peningkatan Ada Perkembangan Ada Support Dari Pemerintah Ada Tentu Ada Kendala Juga Yang Dialami Oleh UMKM Kita Sehingga Perkembangannya Mungkin Tidak Sepesat Mungkin Di Daerah Yang Ekonomi Kreatif Ekonomi Rakyat Di Daerah Maju Perlain Mungkin Apa Kendala Dari UMKM Kita Tapi Jangan Jawab Dulu Karena Ada Pesan-pesan Yang Mau Lewat Berikut Ini Pemirsa Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Di Sini Kembali Kembali Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Oke Prof Tadi sempat tertunda Terkait dengan Kendala Apa sih Yang di Hadapi Oleh UMKM Karena memang Ada yang Menghambat Mereka Yang tadinya Cuma 65% Mungkin Seharusnya Bisa Maksimal Lagi Apa Kira-kira Kendala Yang dihadapi Oleh UMKM Kita Untuk Berkembang Jadi UMKM Itu Dalam Skobay Nasional Maupun Di Profesi Jambi Ada Beberapa Faktor Yang Menjadi Menghambat Untuk Berkembang Kita Batasi Aja Faktor Pertama Pasti Modal Yang dianggap Ini teori Ekonomi Sejak dari Awal Menjelaskan Bahwa Modal Merupakan Faktor Pendorong Kalau kurang Modal Berarti Dia kurang Dorong Tidak bisa Dia Bekerja Karena Karakteristik UMKM Ini Kalau orang Nyebut Apa Karakteristik UMKM Ya Kurang Modal Untuk Itu Maka Kebijakan Pemerintah Harus Mendorong Permodalan Tadi kan Pak Apis Sudah Cerita Bahwa Melalui Dumi Sakit Itu Sudah Ada Suatu Kebijakan Pemerintah Untuk Mendorong Melalui Dumi Sakit Tapi Tapi Karena Suatu Keterbatasan Keterbatasan Untuk Dorongan Ini Tidak Efektif Tidak Maksimal Ya Tung Baik Dalam Menjangkau Jumlah Unik Unik UMKM Yang dapat Maupun Dalam konteks Jumlah Uangnya Jumlah Uangnya Bayangkan Seluruh Provinsi Jambi Harus Kita Jangkau Dengan Dumi Sakit Nah Kalau Kalau Pula Kadang-kadang Di negara Berkembang Ini Efektifitas Pendanaan Itu Juga Tidak Kurang Efektif Dan Kurang Efisien Tidak Sampai Kalau Kita Misalnya Beri Bantuan 20 Juta Nah Kadang-kadang Sampai Kepada UMKM Gak 20 Mungkin Sampainya 50 Sampainya 15 Juta Yang 5 Juta Entah Kemano Perginya Itu Ya Entah Di Jalan Entah Apa Menguap Menguap Dan Ini Adalah Kendala Kita Efektifitas Daripada Pendanaan Itu Termasuk Efisiensi Kalau Efektifitas Adalah Output Per Input Jadi Kalau Input Kita 20 Juta Dia Bisa Apa 20 Juta Itu Mana Output nya Sampai Enggak Pemerintah Kepada Menjangkau Outputnya Kalau kami Sumbangkan Misalnya 20 Juta Output Itu Dimana Harusnya Dinas terkait Sampai Disitu Sebenarnya Sampai Disitu Tidak Hanya Sumbangan Uang Uang Tapi Efektifitas Uang Itu Kalau Disumbang 15 Juta Mana Produk 15 Juta Itu Mana Produk Yang 20 Juta Itu Lebih Analisa Usaha Kali Iya Analisa Usaha Dan Dia Dapat Dapat Bantuan Itu Kena Ada Analisa Usaha Proposal Lolos Dia Proposal Dia Dapat Dana Itu Tapi Yang saya Sebut Ini Gak Dana Diberi Sudah Itu Mana Efektifitas Dana Itu Nah Disini Mungkin Tidak Setedar Ngasih Dana Tetapi Efektifitas Dan Efisensi Dana Dan Jangan Main Main Dengan Dana Artinya Yang Dapat Itu Betul 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 Usaha Yang Visible Untuk Kita Biayai Yang Kedua Tadi Sudah Kita Bicarakan Juga Adalah Keberpihakan Perbankan Menurut Pengamatan Saya Perbankan Kita Memang Belum Berpihak Kepada UMKM Jadi Dulu Ada Namanya Modal Ventura Dulu Sekarang Nampak Saya Modal Ventura Entah Kemano Peginya Di Jambi Ini Ada Yang Disipin Jalan Jalan Apa Itu Jalan Patimura Sekarang Nggak Nampak Lagi Padahal Modal Venture Itu Adalah Salah Satu Yaitu Usaha Salah Satu Permodalan Yang Membantu UMKM Ini Dalam Bentuk Perbantuan Modal Tapi Nampaknya Modal Venture Itu Sekarang Nggak Begitu Kelihatan Perkembangannya Harus Itu Satu Jadi Satu Sumbangan Pemerintah Kedua Modal Venture Yang Ketiga Keberpihakan Daripada Perbankan Yang Betul-betul Harus Berpihak Kepada UMKM Tentu Dalam Kaitan Ini Perbankan Nggak Bisa Pula Kita Harus Menyalahkan Betul Pak Tentu Tentu Kelemahan Yang Kedua Adalah Memang UMKM Itu Sendiri Jadi Sumber Daya Manusia Kita UMKM Ini Kreativitas Dan Inovasi Yang Lemah Jadi Tidak Semua UMKM Kita Kadang-kadang Lemah Dalam Bungkusan Sebut Ajalah Misalnya Saya Nggak Bisa Masuk Di Kepala Saya Kalau Keripik Pisang Keripik Singkong Kita Kalah Dengan Lampung Nggak Masuk Di Kepala Saya Tetapi Kenyataan Keripik Pisang Dari Lampung Bisa Masuk Masuk Jambi Tapi Di Kita Pasar Kita Sendiri Keripik Pisang Nggak Masuk Nggak Mampu Bersaing Dengan Dengan Dari Lampung Ada Apa Bisa Kena Bungkusan Bisa Kena Harga Bisa Kena Kualitas Nah Kalau Itu Faktornya Itu Faktor Faktor SDM Yang Kurang Inovasi Kurang Kreasi Di Dalam Menciptakan Produk Produk Coba Ambil Contoh Lagi Dulu Ada Namanya Apa Namanya Dodol Dodol Kunci Dodol Kentang Kerinci Pernah Dulu Masuk Sekarang Mana Dodol Kunci Mana Dodol Kentang Input Nggak Bisa Dipantah Lagi Kentang Itu Salah Satu Produser Kentang Dari Jambi Tapi Dodol Kentang Mana Ya Kan Nggak ada Nggak ada Lagi Pernah Hidup Tetapi Nggak Pernah Apa Sepat N Antara Lain Nggak Bisa Tahan Lama Sementara Dodol Betawi Bisa Kita Beli Bisa Jadi Oleh Oleh Kita Dari Mana Mana Kita Disini Nggak Ada Orang Kalau Datang Ke Jambi Mau Buat Mau Oleh Dodol Kentang Nggak Ada Mau Oleh Keripik Pesang Nggak Ada Mau Oleh Keripik Singkong Nggak Ada Kita Punya Batik Tapi Mahal Batik Jambi Itu Mahal Kita Masih Bisa Beli Batik Dari Jawa 100 Ribu Sudah Bagus Coba Beli Jambi 100 Ribu Nggak Ada Jadi Itu Hambatan Hambatan Yang Bisa Kita Sorot Pertama Modal Yang Kedua Inovasi Kreasi Daripada Pelaku Usaha Itu Sendiri Tentu Dalam Kaitan Ini Balik Lagi Harus Memerintah Kita Kedepan Memerintah Kedepan Provinsi Jambi Minta Siapa Yang Mau Jadi Gubernur Ini Kita Himbal Dalam Dalam Diskusi Kita Ini Harus Memperhatikan UMKM Kita Karena UMKM Itu Adalah Sektor Yang Tidak Dalam COVID Aja Itu UMKM Tentak Tumbuh Dan Dia Menyerat Tenaga Kerja Banyak Dan Bisa Menurun Tingkat Kemiskinan Dan Bisa Mengangkat Menyerat Tenaga Kerja Banyak Tinggal Lagi Keberbiakan Pemerintah Kita Kedepan Jadi Mudah Mudah Ini Didengar Oleh Calon Gubernur Kita Dan Kita Lihat Nanti Nanti Visi Dan Misi Calon Gubernur Kita Nyentuh Nggak Sama UMKM Atau Tidak Pak Hafiz Nyentuh Nanti Kalau Nggak Nyentuh Nanti Kita Diskusi Lagi Kita Buat Diskusi Lagi Yang Terjehangat Kalau Calon Kita Undang Disini Debat Disini Calon Nanti Biar Kami Dengan Pak Hafiz Jadi Narasumber Narasumber Sukses Siapa Nah Langsung Ke Bang Hafiz Bang Nanti Sempat Disinggung Oleh Profesor Terkait Dengan Kendala Terdosat Salah satunya Adalah Modal Permodalan Kemudian Ada juga Muncul Untuk Bisa Dapat Modal Harus Punya Izin Nah Ini Gimana Bang Jadi Kalau Sebenarnya Modal Memang Dominan Untuk Bisa Menggerakkan Sejujurnya Oke Tetapi Kita Pun Tidak Semerta Masa Memberi Modal Kepada Pelaku MKM Yang Beri Usahanya Tidak Ada Kan Gitu Berarti Harus Ada Juga Yang Beri Usahanya Dan Permodalan Itu Untuk Membesarkan Usahanya Itu Yang Kita Lakukan Di Koronobinsi Misalah Permodalan Kemudian Juga Masalah Perizinan Perizinan Sekarang Bara Sistem Online Di SOS Sudah Faktikasi Itu Sudah Persifat Online Nah Gitu Untuk Mengurus Perizinan Hanya Saja Setelah Isin Terbit Terkait Masalah Izin Lain Misalah IRT Misalnya Itu Terkait Kepada Dinas Perindak Perindak Dan Juga Kayak PIPPOM Misalnya Gitu Kalau Gitu Sudah Besar Itu Prosedurnya Sama Mengajukan Apa Permohonan Kan Itu Saya Kira Itu Tidak Memeratkan Sulit Tidak Misalkan Memang Membanyui Sarat Halal Produk Halal Bahkan Hak Patent Hak Patent Di Kita Di balik Bangga Kita Pun Diurus Tau Haki Haki Kekayaan Secara Online Tidak Banyak Besar Kalau Untuk Hak Haki Itu Haki Cuma 500 Sudah Sudah Dapat Jaminan Bahwa Itu Adalah Produk Kita Kaya Kekayaan Intraktual Dia Itu Di Balik Bangga Kita Dapat Lagi Bicara Online Dibat Sekarang Ini Kalau Bicara Bahwa Tidak Benar Tetapi Ada Persyaratan Yang Ditu Menuhi Termasuk Empiri Usaha Ada Produk Yang Ada Ini Kalau Seandainya Dia Ngurus Perizimentasi Tidak Ada Empiri Usaha Tidak Mana Bisa Benar Ini Yang Sejalan Apalagi Sistem OSS Sekarang Tidak Ada Persyaratan Yang Menyulitkan Ada Usahanya Tempat Keterangan Kepala Desa Keterangan Dari Desa Tempat Desa Desa Menghimbau Kepada Masyarakat Yang Ingin Mengurus Perizinan Dalam WNKM Silahkan Di Kantor Desa Sudah Membumi Di Bawah Di Desa Desa Dan Tidak Terima kasih Cerita Tidak 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 Harus Kek Kanter Online Sekarang Dengan Modal Handphone Android Segala Macam Sudah Bisa Untuk Pengurus Perizinan Nah Kemudian Terkait Proposal Mereka Juga Memiliki Proposal Bagi Satu Bentuk PDF Disampaikan Dari Aplikasi Dinas MKM Provinsi Untuk Mendapatkan Support Dana Tersebut Nah Saya Kira Itu Tadi Memang Kalau Kita Memang Masyarakat Di Bawah Kadang Dia Mengerti Bagaimana Dia Membuat Proposal Itu Merasa Dirinya Sulit Tapi Kalau Dia Melapor Ke Perangkat Esa Hari Ini Perangkat Esa Sudah Mengimbau Kepada Warganya Untuk Bisa Membuat Proposal Bisa Mengajukan Perizinan Dan Perangkat Esa Itu Yang Secara Online Mengurus Yang Sangat Gampang Nah Kemudian Juga Terkait Masalah Permodalan Tidak Hanya Kita Memang Disupport Pemerintah Melola PBD Tidak Sekarang Sudah Bertahun Tahun Program Perbankan Itu Termasuk Yang Namanya Pur Kelis Usaha Rakyat Oke Itu Ya penting Ada Usaha Kemudian Juga Ada Tempat Usaha Yang Mungkin Milik Sendiri Tidak Sepor Seporadik Pun Seporadik Seporadik Pun Sudah Cuman Pak Pes Ada Satu Proposal Betul Ya Dia Sudah Ngaju Dibutuh Juga Kejujuran Daripada Pemeriksa Proposal Tim Purifikasi Tim Purifikasi Itu Kan Banyak Keluhan Juga Tim Purifikasi Jangan Ada Diskriminasi Dan Betul-betul Orang Itu Proposal Yang Layak Yang Lolos Layak Bagaimanapun Sistemnya Bagus Kalau Orang Yang Gak Jujur Tim Purifikasi Gak Jujur Nanti Jadi Itu Cetetan Kalau Secara Online Saya Kira Mau Diskriminasi Atau Ada Kekuatan Untuk Nitit-nitit Saya Kira Minim Sekali Minim Sekali Dia Dalam Proposal Itu Apa Kebutuhan Yang Diperlukan Ya Pergambar Pelaku Usaha Itulah Membuatnya Sendiri Butuh Misalnya Alat Pengorengan Sekian Rupiah Nilainya Misalnya Butuh Kukusan Sekian Unit Uangnya Sekian Kalau Diuangkan Isi Proposal Seperti Itu Kalau Mau Diskriminasi Tepang Pilih Tadi Ya Bagaimana Kita Juga Mohon Maaf Masar Kebutuh Ini Kita Pilih Misalnya Ini Secara Online Apanya Terutah Secara Penalui Kemudian Bisa-bisa Saja Wah Tidak Juga Mungkin Oke Ini Semakin Seru Ini Pak Kena Ada Yang Mau Lewat Pesan-pesan Berkiru Ini Kita Jada Dulu Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Safe Pemirsa Kembali Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Ini Gak terasa Ini Bang Apis Prof Satu jam Sudah pada Penghujung Tapi Diskusi Kita Tadi Saya Lihat Sepertinya Memang Persoalan UMKM Itu Kalau Mau Dikecil Kecil Sebenarnya Nah Supporting Ada Sistem Juga Sudah Oke Kemudian Dan Ternyata Memang UMKM Itu Gak Seperti Zaman Dulu Yang Semuanya Serba Harus Ke Kantor Purusan Izinan Modalnya Cuma Terbatas Sekarang Sudah Ada Perbankan Sudah Ada Pemerintah Ada Venture Tadi Dan Sekala Macam Nah Pada Posisi Ini Kami Butuh Semacam Posting Statement Dan Harapan Apa Yang Bisa Disampaikan Kepada Pemirsa Terkait Dengan UMKM Ini Untuk Berkembangannya Kedepan Seperti Apa Mungkin Prof Dulu Oke Jadi Bapak Bapak Masyarakat Jambi Yang Kami Menghormati Terutama Anak-anak Muda Muda Bahwa Era Sekarang Ini UMKM Salah Satu Daripada Objek Atau Unit Yang Bisa Flexible Ya Bisa Bebas Masuk Bebas Keluar Jadi Jangan Tergantung Kepada Kepada Jadi Pegawai Negeri Jadi Yang Kota DPRD Jadi UMKM Akan Menampung Kita Karena Disitu Dibutuhkan Kreativitas Dibutuhkan Inovasi Daripada Semua Generasi Muda Yang Alumni Universitas Jambi Yang UIN Dan Segala Macam Yaitu Untuk Bisa Membuat UMKM Menjadi Suatu Palatangan Lepangan Pekerjaan Yang Menarik Untuk Bagi kita Harapkan Pada Pemerintah Supaya Ini Menjadi Prioritas Di Dalam Pengembangan Pembangunan Pembangunan Jambi Jambi Ada Satu Yang Saya Harapkan Bahwa UMKM Inilah Yang Kita Salah Satu Yang Disebut Dengan Pembangunan Inklusif Jadi Nasional Ini Menuju Pembangunan Inklusif Nah Pembangunan Inklusif Itu Salah Satu UMKM Artinya Pembangunan Inklusif Adalah Dia Memberi Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Sekaligus UMKM Itu Adalah Menyentuh Semua Lapisan Masyarakat Baik Dia Dari Tamat SMP Tamat SMA Sarjana Sampai Doktor Mungkin Sampai Semua Bisa Kita Olah Pada UMKM Jadi Kedepan Harapan Saya Bapak Bapak Yang Mau Jadi Bupati Yang Jadi Gubernur Yang Jadi Wali Kota Prioritas Pengembangan UMKM Salah Satu Sektor Yang Menarik Untuk Mempercepat Pembangunan Jambi Terima Kasih Terima Kasih Pro Kemudian Itu Bisa Terwujud Dan Didengar Oleh Para Pihak Para Penghabis Kejakan Yang Ada Di Provinsi Jambi Oke Penghabis Silahkan Dalam Kesempatan Ini Kesempatan Yang Makin Luas Di Tonton Pemiksa Masyarakat Jambi Bahwa Apabila Memang Apalagi Generasi Kita Milenial Di Provinsi Juga Menyiapkan Program Usaha Kecil Menengah Khusus Milenial Sudah Akan Ditebut Pendana Apalagi Apalagi Pemeriksa Dalam Pemudai Melenial Kita Mendengar Acara Ini Memang Layak Mereka Sudah Berusaha Silahkan Nanti Kita Arahkan Untuk Ke Dinasa MkM Tapi Memang Usahanya Rik Apakah Memang Dia punya KTG Kecilan Apakah Dia Memang Punya Untuk Memproduksi Sesuatu Yang Tidak Dibuat Oleh Orang Lain Tapi Dia Memproduksi Ya Mungkin Ini Yang Perlu Diproduksi Dan Supetan Kemudian Seperti Hari Ini Kita Berkunjung Di Cafe Fondesi Kita Dapat Saksikan Miniman Seperti Ini Saya Tidak Temangkan Di Cafe Lain Ini Tanaman Kastika Kalau Saya Lalu Kali Kecil Namanya Tanaman Sepang Kayu Sepang Nah Itu Tidak Dibuat Oleh Lain Nah Tapi Kita Tidak Harga Tidak Hanya Seperti Ini Bisa Dibuat Kemasan Botol Dengan Penelitian Berapa Tahan Kemudian Apa Misalnya Menunya Supaya Tahan Lama Nah Ini Kalau Ini Misalnya Tercipta Ada Kemasannya Ada Produk Yang Memang Bisa Tahan Lama Dan Berkontinue Bersenambungan Ini Yang Belum Di Angkat Bahwa Ini Produk Asli Tahan Nah Kita Harapkan Ada Melenial Kita Ada Penemuan Penemuan Seperti itu Nah Sehingga Kita Jadi Dengan Temuan Terbarukan Itu Bisa Membuat Lapangan Pekerjaan Dan Membaiki Ini Tuhan Oke Kedepan Ya Teman Ini Menghadapi Wilkada Jangan Hanya Janji Politik Janji Menuju Di Jangan Masuk Kita Tuangkan Dalam Dokumen Visi Dan Visi Tuangkan di dalam RPJMD sama dalam apa namanya rencana kegiatan pemerintahannya apabila telah diamanah dan terpilih jadi bukan hanya angin lalu hanya bicara untuk meyakinkan masyarakat yang memilih enak didengar setelah terpilih misinya lupa kita tidak inginkan itu dan kita minta masyarakat kita juga cerdas untuk memilih pimpinan itu apa konsep untuk perbaikan perekonomian masyarakat untuk perbaikan cember daya manusia itu yang didahulukan jangan sampai mengecap saja sehingga membuat masyarakat terdana tapi itu nanti kita bahas lagi kita bahas lagi akan jadi PR kita karena ini momen tinggal berkebulan lagi tentukan sikap dan pilihan kepada calon keluarga daerah yang mempunyai visi dan misi terhadap UMKM terima kasih Pak Hafiz Prof saya selalu ya namanya cerita UMKM ini pasti akan terus berkembang karena memang kita harus support dan backup mereka karena mereka juga sudah membaikkan perekonomian Provinsi Jambi terima kasih Pak saya selalu bisa melakukan aktivitas sesuai dengan kapasitas kita masing-masing Pemirsa berkita dengan UMKM tidak ada habisnya karena memang penopang ekonomi terbesar itu adalah UMKM Pak Prof tadi sudah menyinggung ada 65% sumbangan UMKM-nya untuk pendapatan PDRB PDRB kita di Provinsi Jambi dan secara nasional bahkan dan itu tentunya tidak serta-merta tercipta dengan sendirinya karena itu ada proses yang berkembang di UMKM dan PDRB itu ada memberi kontribusi kepada perekonomian baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional terima kasih sudah bersama orasi tetap bersama orasi semua bisa bicara di sini Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb